Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah Ekonometrika lanjutan pada hari ini. Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat sehingga ada kemanfaatan yang Anda dapatkan melalui perkuliahan yang Anda ikuti pada hari ini. Saya juga berharap bahwa Anda sudah membaca literatur review relevan lainnya sebelum Anda mengikuti perkuliahan daring di mata kuliah Ekonometrika lanjutan pada hari ini. Saudara, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu model analisis data time series yaitu model error correction model atau HM. Di mana model HM ini kita gunakan apabila data time series yang kita analisis bersifat tidak stasioner atau stasioner pada level. Nah, model HM yang kita pelajari minggu yang lalu adalah model HM yang didasarkan pada model yang dikembangkan oleh Angel dan Granger. Di mana model HM ini kemudian ada pengembangannya oleh para ahli dan kemudian model yang lain adalah model ARDL yaitu model analisis data time series apabila tidak memenuhi atau unsur atau syarat yang dipenuhi dalam model HM tidak terpenuhi. Nah, seperti apakah pengembangan model HM dan model ARDL yang akan kita pelajari pada hari ini? Silahkan Anda simak penjelasan materi kuliah kita pada hari ini melalui video ini dengan seksama. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari model HM yang dikembangkan oleh Angel dan Granger. Dan pada hari ini kita akan mempelajari model HM, pengembangan model HM yang lain yang dikembangkan oleh dua ahli yaitu Domowitz dan Albert Dami. Model HM Domowitz dan Albert Dami ini juga sering disebut dengan model biaya kuadrat. Nah, seperti apakah model HM Domowitz dan Albert Dami ini dikembangkan? Yaitu didasari pada kenyataan bahwa kegiatan perekonomian umumnya ini sulit kita dapatkan kondisi yang seimbang atau ekilibrium. Yang nyatanya adalah bahwa kegiatan ekonomi dalam sebuah negara selalu berada pada kondisi ketidakseimbangan. Nah, kondisi ketidakseimbangan ini bisa kita gambarkan dari bahwa apa yang direncanakan tidak selalu sama dengan realitanya. Yaitu karena ada beberapa faktor yang kadangkala mempengaruhi setiap rencana sehingga rencana yang ditargetkan tidak sama dengan realitanya. Katakan misalnya karena bencana alam, katakan misalnya karena wabah penyakit, dan berbagai goncangan lainnya yang bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian di sebuah negara sehingga rencana yang telah ditetapkan kadangkala tidak sesuai dengan realitanya. Misalnya, Indonesia pada tahun 2020 merencanakan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Tetapi karena wabah penyakit yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan prediksi atau perencanaan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6 persen itu tidak bisa dicapai. Ini karena ada goncangan atau shock variable yang mempengaruhinya. Nah, kira-kira seperti itulah yang kemudian membuat El Badawi ini perlu mengembangkan sebuah model, yaitu model biaya kuadrat. Bagaimana model Domovic-El Badawi ini dikembangkan? Kita coba lihat dari model regresi sederhana misalnya seperti ini. Katakan bahwa YT aksen atau YT bintang adalah A0 tambah A1 XT. XT ini variable bebasnya, ini adalah variable keseimbangan. Katakan misalnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian katakan misalnya nilai tukar, inflasi, dan lain sebagainya. Karena kondisi ekonomi tidak selalu sampai pada kondisi keseimbangan, Maka, Y ini kadang-kadang tidak selalu mencapai pada titik keseimbangan terhadap X. Oleh karena itu, maka El Badawi mengatakan bahwa Kesalahan atau error correction dari ketidakseimbangan ini dapat dituliskan dengan YT aksen atau YT bintang kurang dengan A0 kurang A1 XT. Nah, penyesuaian ketidakseimbangan ini didasarkan pada fungsi biaya kwadratik atau single periodic kwadratik cost function. Artinya apa? Bahwa ketika ada penyesuaian pada kondisi realita, Sesuai atau ketidaksesuaian dengan apa yang direncanakan, Akan menyebabkan biaya-biaya penyesuaian untuk mencapai pada kondisi keseimbangan yang telah direncanakan. Nah, sehingga maka biaya penyesuaian itu bisa dilukiskan seperti ini. Bahwa CT atau biaya untuk penyesuaian itu adalah seperti yang dituliskan oleh persamaan 3. Nah, YT ini merupakan nilai variable aktual, Sedangkan YT bintangnya menunjukkan keseimbangan yang direncanakan atau yang diharapkan. Kemudian, kalau kita lihat di sini ada dua variable, yaitu adalah variable YT dan variable Z. Kalau YT tadi sudah dijelaskan, Kalau Z ini merupakan faktor variable bebas, Katakan misalnya kita punya variable bebas lebih dari 1. Nah, karena pada model yang kita gembarkan, Variable bebasnya hanya 1 adalah XT, Maka Z ini sama dengan XT. B0 dan B1 merupakan faktor baris yang memberi bobot pada masing-masing biaya. Dan FT adalah faktor baris yang memberi bobot pada elemen dari faktor dari variable bebas tadi. Nah, karena set C atau biaya itu adalah merupakan pengorbanan yang kita lakukan atau yang dilakukan untuk mencapai keseimbangan, Maka biaya ketidakseimbangan pada persamaan 3 tadi, Karena adanya atau muncul karena tidak selalu apa yang direncanakan tidak sama dengan apa yang terjadi. Nah, sedangkan biaya yang untuk menyesuaikannya merupakan biaya yang diperlukan agar nilai yang kita harapkan itu kembali kepada kondisi yang kita harapkan. Nah, dalam meminimumkan biaya umumnya, kita melakukan derivatif. Bahwa fungsi biaya yang kita lukiskan pada persamaan 3, Ketika kita derivatifkan dia terhadap Y, Maka kita akan menghasilkan persamaan 4. Dimana, bahwa salah satu syarat untuk meminimumkan fungsi biaya pada persamaan 3, Bahwa derivatifnya haruslah sama dengan 0. Jadi, setelah kita dapatkan persamaan 4, Maka kita lakukan modifikasi dengan cara mengalihkan nilai koefisiennya ke dalam kurung, Sehingga kita hasilkan persamaan 5. Yaitu karena di sebelah kanan, Atau di sini ada B0 kali Yt, B1 kali Yt, Maka kita pindahkan ke semua sebelah kanan. Karena pada persamaan 1, kita menganggap bahwa hanya 1 variable bebas, Maka, Vector Z ini adalah merupakan nilai Z yang terdiri dari 1 variable ekstra saja. Sehingga variable atau persamaan 4 dapat kita tulis seperti ini, Yt, itu Z yang kita ganti dengan nilai X. Nah, dengan kita melakukan modifikasi persamaan, Yaitu dengan mengalihkan silang B0 kurang B1 ke bawah, Atau kali silang ke bawah, Maka kita akan mendapatkan persamaan 6. Dimana nilai C1 kurang C adalah menunjukkan nilai C itu sama dengan B0 per B0 kurang B1. Apabila persamaan 1 sebelumnya kita institusikan ke dalam persamaan 6 ini, Menggantikan nilai Yt bintang, Maka persamaan 6 akan menjadi ini. Yaitu kita modifikasi dari mana nilai D0-nya adalah CA0 di 1 adalah CA1 tambah 1 kurang C Ft, Dan D2 adalah min 1 kurang C Ft, Serta D3 adalah 1 kurang C. Jadi, inilah nilai Yt yang kita dapatkan dengan melakukan modifikasi dari persamaan 1, Kita institusikan ke persamaan 6 dan kemudian kita lakukan modifikasi. Nilai residual pada persamaan 7 ET ini kita anggap adalah residual yang memenuhi asumsi OLS. Jadi, seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya. Berarti kalau dia memenuhi asumsi OLS, Maka kita bisa estimasi persamaan 7 ini dengan metode OLS. Nah, persoalan yang muncul adalah, Apabila variable yang kita gunakan dalam model kita tadi adalah tidak stasional pada level, Yaitu X dan Y-nya. Maka, kalau dia tidak stasional pada level, Persamaan 7 ini kita lakukan parametrisasi Dengan cara membentuk model ECM. Nah, seperti ini. Jadi, persamaan 7 tadi kita lakukan parametrisasi dengan menggunakan bentuk model ECM-nya. Sehingga dapat persamaan 8. Atau persamaan 8 ini dapat kita tuliskan seperti ini. Yaitu bahwa XT kurang 1 kurang YT kurang 1 ini merupakan error correction-nya. Atau kesalahan periode sebelumnya. Nah, model ECM ini kalau misalnya kita katakan dia valid, Ini bergantung kepada error correction atau EC ini. Apabila dia bertanda positif dan signifikan, Maka, ini kita katakan model ECM-nya valid. Tentu sebaliknya, kita katakan dia tidak valid. Sedangkan koefisien G, Ini merupakan analisi jangka pendek. Sedangkan koefisien lainnya, Atau koefisien pada level yaitu adalah G1, Kita katakan adalah koefisien jangka panjang. Agak lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh, Yaitu dengan menggunakan contoh sebelumnya pada model ECM. Model ECM yang kita gunakan, Yang dikembangkan oleh Angel Granger minggu sebelumnya. Nah, di mana ada 2 variable yang kita akan analisis, Yaitu variable X, Kita anggap adalah variable X-nya kurs, Kemudian export atau non-export kita anggap adalah Y. Anda boleh men-download datanya di sini. Untuk memudahkan analisis kita, Atau memudahkan kita menghitungnya, Kita menggunakan aplikasi Eviews. Untuk memulanya, Maka kita harus membentuk lembaran kerja seperti ini terlebih dahulu, Yaitu ada 2 variable yang kita gunakan, Kurs dan nilai export. Nah, kedua data ini kita sudah menguji kemarin, Bahwa ternyata dia tidak stasional pada level, Namun, Kedua variable ini, Yaitu export dan nilai kurs, Dia stasional pada diferensi pertama. Nah, kemudian kita sudah juga menguji dengan menggunakan uji kointegrasi dari Granger. Kita tahu bahwa hasil ujinya juga menunjukkan bahwa kedua variable ini menunjukkan hubungan kointegrasi. Nah, sekarang kita coba estimasi kedua variable ini dengan menggunakan model ECM biaya kuadrat, Atau model ECM yang dikembangkan oleh Badawi. Nah, setelah kita membuka lembaran kerja kita, Sekarang kita membentuk variable ECM-nya atau error correction-nya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah klik objek, Kemudian generate series, Lalu di enter equation ini kita bentuk persamaan error correction-nya. Error correction-nya itu adalah selisi antara kelambanan variable bebas dengan variable terikat. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk apa persamaannya adalah EC sama dengan buka kurung, Karena variable bebas dan variable terikat adalah dalam bentuk nilai nominal, Export adalah jumlah dalam bentuk jumlah uang, Yaitu berapa ribu dolar, Sedangkan kurs adalah rupiah per dolar. Jadi ada perbedaan satuan ukurnya di sini. Oleh karena itu, kita gunakan logaritma. Nah, sehingga kita bentuk persamaan enter equation-nya adalah logaritma atau log dari variable bebasnya adalah nilai kurs. Kita gunakan kelambanan satu periode. Berarti, berarti buka kurung min 1. Setelah itu kurangi dengan kelambanan variable terikatnya, yaitu export. Log, buka kurung, variable export. Kemudian, gunakan kelambanan satu periode. Setelah itu baru kemudian tutup kurung. Jadi ini satu periode kelambanannya. Jadi jumlah tutup kurung yang kita pakai ini harus tepat ya. Misalnya kalau tutup kurung yang pertama ini untuk menutup ini, tutup kurung yang kedua untuk ini, tutup kurung yang ketiga untuk menutup ini. Oke, setelah itu ini juga harus kita perhatikan, tutup kurung yang pertama ini untuk ini. Nah, karena tadi kita buka kurung di sini, makanya kita juga harus tutup kurung yang kedua. Oke, setelah lengkap baru kita klik OK. Dan demikian variable error correction-nya sudah terbentuk. Tahapan selanjutnya adalah mengestimasi model ECM dengan model biaya kuadrat. Nah, cara mengestimasi modelnya adalah sama seperti ketika kita mengestimasi model ECM dari Angel Granger sebelumnya. Yaitu dengan cara klik Quick, kemudian Estimation Equation, Estimate Equation. Lalu di sini kita ketik persamaan yang kita akan estimasi, yaitu modelnya adalah karena kedua variable tadi dia stasioner pada diferensi pertama, maka ketik D menunjukkan diferensinya, buka kurung. Kemudian kalau kita misalnya menyambahkan kedua variable ini, kita gunakan logaritma. Berarti log dari variable dependennya adalah export. Oke, kemudian kita tutup kurung. Lalu tutup kurung lagi. Kemudian C. Kemudian spasi. Lalu D. D kita turun untuk variable terikatnya adalah first. Berarti log first. Log buka kurung first. Kemudian tutup kurung. Tutup kurung lagi. Spasi. Lalu coefficient error correction yang kita bentuk tadi. Yaitu variable error correction yang kita bentuk tadi. Oke, setelah itu baru kita kemudian klik OK. Klik OK. Nah inilah hasil dari estimasi kita. Lalu untuk melihat apakah model ECM yang kita bentuk adalah valid, kita lihat variable error correction yang kita bentuk tadi. Yaitu coefficientnya adalah signifikan pada alpha 10%. Karena probability, apa nilai probabilitynya adalah 0,079. Lebih besar dari 0,5 namun kecil dari 0,10. Artinya dengan alpha 10%, variable EC ini adalah signifikan. Dan tandanya juga adalah positif. Nah jadi beginilah langkah atau cara untuk mengestimasi model error correction model dengan model yang dikembangkan oleh L.B.D.W. Sudah lah setelah kita melakukan estimasi model ECM pendekatan model dari L.B.D.W. Atau disebut juga dengan model ECM biaya kuadrat. Sekarang kita lihat model selanjutnya pengembangan dari ECM juga yaitu model ADRL. Nah model ADRL ini kalau kita lihat, ini dipakai kalau misalnya beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam model ECM yang kita pelajari sebelumnya. Nah kita kembali kepada model ECM dulu. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa model ECM ini kita gunakan apabila data time series yang kita akan analisis Tidak stasional pada level namun stasional pada tingkat diferensi yang sama. Artinya variable yang kita pakai semuanya memiliki tingkat diferensi yang sama. Dan terdapat kointegrasi. Nah pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada variable yang kita pakai memiliki tingkat diferensi yang berbeda. Atau ada salah satu variable atau beberapa variable yang stasionernya tidak sama levelnya. Nah oleh karena itu maka untuk menjawabnya atau untuk menyelesaikan model yang seperti itu kita menggunakan model ADRL. Model ADRL ini atau disebut juga dengan Auto Regressive Distributed Model ADRL. Yaitu model yang dikembangkan oleh pesaran dan esin. Nah bagaimana cara penggunaan model ADRL ini atau ADRL ini Auto Regressive Distributed Model ini. Tahapannya sama seperti pengujian model ECM sebelumnya. Yaitu mulai pada uji stasionalitas data terlebih dahulu. Apakah datanya stasional pada level atau tidak. Ya kalau semuanya stasionalitas pada level ya maka kita bisa menggunakan model regresi biasa. Tetapi kalau tidak stasionalitas pada level namun stasionalitas pada diferensi pertama atau kedua semuanya maka kita boleh gunakan ECM. Nah tetapi kalau misalnya tidak atau datanya stasionalitas pada diferensi yang berbeda maka tepat menggunakan model Auto Regressive Distributed Model. Setelah itu kita juga melakukan uji kointegrasi apakah kedua atau semua variable yang kita akan analisis memiliki hubungan kointegrasi atau tidak. Baru kemudian kita lakukan estimasi model ADRL. Nah hal yang penting kita perhatikan dalam mengistimasi model ADRL ini adalah penentuan panjang kelambanan yang kita pakai. Yaitu kita gunakan atau kita pilih panjang kelambanannya menggunakan kriteria boleh dengan AKG Information Criterion. Atau menggunakan Squazard Information Criterion atau SEC. Kemudian hubungan jangka panjang antar variable ini kita akan uji menggunakan uji kointegrasi bound testing approach. Yaitu adalah uji yang didasarkan pada uji F. Dimana nilai F-Kritis yang kita akan uji adalah menggunakan dua pendekatan yaitu lower bound atau I0 dan upper bound. Jika F-statistik yang kita dapatkan lebih besar dari upper bound-nya, maka kita bisa simpulkan terdapat kointegrasi. Sebaliknya kalau kecil kita simpulkan biar tidak terdapat kointegrasi. Lalu bagaimana cara penggunaannya untuk memudahkan kita ambil misalnya pendekatan dengan menggunakan model. Katakan misalnya kita ingin memengetahui apa yang menentukan foreign direct investment di Indonesia. Yaitu tingkat penanaman model asingnya. Atau kita sebut juga dengan PMA. Nah kalau kita perhatikan, faktor yang menentukan itu adalah bisa jadi tingkat exchange rate atau nilai tukar, kemudian interest rate, serta inflasi yang terjadi. Ini beberapa faktor yang bisa menentukan foreign direct investment di Indonesia atau di sebuah negara. Nah kemudian kita membentuk modelnya katakanlah seperti ini. Model regresi linear berganda, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah kalau kita misalkan ini kita gunakan uji atau menggunakan model ADRL, maka model ADRL adalah kurang lebih seperti ini. Nah perlu kita harus ketahui bahwa dalam mengistimasi model ini, kita pakai ADRL apabila satu tadi, bahwa variable yang kita pakai tidak stasioner pada level, melainkan stasioner pada diferensi. Hanya pada level diferensi yang tidak sama. Oke, jadi setelah kita modelkan di dalam bentuk model ADRL-nya, ya, maka kita baru kemudian kita lakukan hitung koreksinya. Nah perlu kita ketahui di sini bahwa delta di sini ini menunjukkan kelambanan, kemudian koefisien A1, A2, A2, A1, A2, 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 A3, sampai A4, ini menunjukkan hubungan dinamis jangka pendeknya. Nah sedangkan koefisien beta 1, beta 2, dan beta 3, ini menunjukkan hubungan dinamis jangka panjangnya. Oke, jadi sama seperti ketika kita belajar model ACM kemarin, ya, bahwa kita akan lebih banyak menggunakan aplikasi untuk mengistimasinya. Artinya bahwa kita tidak terlalu memikirkan persamaan matematis yang sangat ribet begini. Oke, kemudian berbicara tentang model ADRL, kalau kita lihat koreksi kesalahannya, maka kita bisa membentuk model persamaan seperti ini, yaitu bahwa ini yang menjadi variable koreksi kesalahannya, apabila kita melihat kaitannya dengan model ACM yang kita bentuk. sehingga ACM ini lah merupakan variable koreksi kesalahan pada residu periode sebelumnya. Oke, agar lebih operasional, maka kita ambil sebuah contoh soal cara penggunaan model ADRL ini. Misalkan ada 3 variable yang mempengaruhi variable FDI, yaitu exchange rate, interest rate, dan inflasi. Datanya Anda boleh download atau bisa di-download di sini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah variable ini semua stasional pada level atau tidak? Kalau tidak, pada diferensi berapa dia stasional? Apakah sama atau tidak? Nah, oleh karena itu, kita uji stasional yang terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak sama, maka kita akan estimasi model ini dengan menggunakan model ADRL. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita akan menggunakan aplikasi Eviews untuk membantu kita mengolah data yang kita akan analisis. Pertama, kita membentuk lembaran kerja seperti ini. Kemudian, kita membentuk variablenya. Karena dalam analisis yang kita gunakan ini adalah menggunakan 4 variable. Yang pertama, FDI, kemudian exchange rate, kemudian interest rate, dan inflasi. Setelah itu, kita isi datanya. datanya sudah terisi seperti ini. Kalau kita perhatikan, data dari variable yang kita pakai ini adalah datanya sudah dalam bentuk rasio. Jadi, FDI ini adalah rasio-nya terhadap GDP dan seterusnya. Oleh karena itu, maka kita tidak perlu lagi menggunakan log. Nah, kemudian data kita ini dari 1990 sampai 2018. Oke, oleh karena itu, maka sekarang kita uji terlebih dahulu apakah masing-masing variable ini dia stasional pada level atau tidak. Itu caranya quick, kemudian series, statistik, lalu pakai uniroute test, mulai dari exchange rate terlebih dahulu. exchange rate. Kita gunakan uji di keyvalor, ada F. Kita mulai dari level dulu. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ternyata, untuk variable exchange rate, tidak signifikan ya. Artinya, nilai atau variable exchange rate, datanya tidak stasional pada level. kita kalau untuk menguji seluruhnya, silakan, tapi kita ambil contoh saja. Biasanya, hasil ujinya ini identik. Kemudian kita gunakan variable yang kedua, FDI. Quick, kemudian, series statistik, lalu uniroute test, lalu ketik FDI. pakai juga ADF. Nah, misalnya ini, dia juga tidak signifikan pada level. itu adalah probabilitasnya adalah besar dari 0,05. Oke, ini variable kedua. Kemudian sekarang, kita coba uji variable ketiga, yaitu variable inflasi. Nah, kalau variable inflasi, ternyata dia signifikan ya. Artinya, variable inflasi ini, dia tidak stasional pada level. Kemudian yang terakhir adalah variable interest rate. Variable interest rate juga signifikan pada level atau stasional pada level, karena dia nilai SIG-nya itu kecil dari 0,05. Nah, berarti apa kesimpulan kita di sini? Bahwa, pertama, variable interest rate, kemudian, variable inflasi, keduanya stasional pada level. Sedangkan, variable lainnya, yaitu, exchange rate, sama FGI tidak stasional pada level. Nah, apakah variable yang lain itu adalah signifikan pada diferensi, atau stasional pada diferensi berapa? Kita uji, ya, yaitu, quick lagi, kemudian statistik seris, unit retest, kita uji yang exchange rate. kalau kita close dulu, yang ini, kita uji apakah dia stasional pada level output pada diferensi berapa? Kita mulai dari exchange rate. Oke, kemudian kita klik false difference, ya, ini juga kita pakai SGI, tetap ya, oke, kita klik OK. Nah, hasilnya adalah signifikan ya, berarti bahwa pada diferensi pertama, exchange rate, dia, stasional. Lalu, bagaimana untuk FGI? Kita coba cek FGI. Oke, kita pilih first difference, lalu OK. Nah, FGI juga, dia stasional pada diferensi pertama. Oke, berarti, apa yang bisa kita sembuhkan? Bahwa keempat variable ini, ya, yaitu, inflasi, interest rate, dia stasional pada level, sedangkan exchange rate, dan FGI, tidak stasional pada level, namun stasional pada diferensi yang satu, diferensi satu. Berarti bahwa data ini tidak sama tingkat diferensinya, atau tingkat stasionalitasnya. Oleh karena itu, untuk mengestimasinya, kita boleh menggunakan model dari ARDF untuk mengestimasi model tersebut. Lalu, bagaimana cara mengestimasi model ADRL ini, atau model auto-regressive distributive lag model, yaitu dengan cara, kita klik quick, setelah kita membuka jendela kerja kita, klik quick, kemudian estimate equation, lalu kita pilih metode estimasinya, adalah ADAR atau ARDL, auto-regressive distributive lag model. Nah, setelah kita pilih model ARDL, maka sekarang kita ketik variable yang akan kita estimasi, yaitu variable, kita pertama FDI, kemudian X-Canker, kemudian Spasif Interest Rate, dan yang terakhir adalah Inflasi. hal yang penting kita perhatikan di sini adalah, dalam memilih lag dari variablenya, jadi agar dipilih secara otomatis, maka kita klik automatic selection, artinya nanti sistemnya akan, memilih kelambanan, panjang kelambanan yang akan kita pakai, berdasarkan kriteria SEC atau AIC. Oke, setelah itu baru kemudian kita klik ok. Nah, jadi hasil estimasi kita adalah seperti ini ya, berdasarkan metode AKIK info kriterian, secara otomatis sistem menentukan model ARDL, yang ini adalah pertama untuk FDI 4 kelambanan, kemudian exchange rate 4 kelambanan juga, lalu interest rate 4 kelambanan, dan inflasi 3 priori kelambanan. jadi inilah hasil yang kita dapatkan, berdasarkan hasil estimasi yang pertama ini. selanjutnya untuk melakukan uji kointegrasi dengan pendekatan bound testing approach, kita lakukan dengan cara klik views, kemudian pada model yang kita estimasi ya, hasil estimasi kita, klik views, kemudian kita arahkan ke koefisien diagnosis, lalu ke long run form and bound test, nah inilah hasil estimasi atau hasil uji kointegrasi yang kita lakukan, nah cara mengujinya adalah kita pilih hasil atau dari nilai uji F-nya, uji F-nya yang kita dapatkan, nah ini F-statistiknya, oke jadi kalau F-statistiknya yang kita peroleh adalah 7,1244, oke kemudian ditentukan juga nilai upper up dan lower up, upper bound dan lower bound, jadi kita bisa lihat ya, ini adalah logonnya I0 dan upper bound-nya adalah I1, nah kemudian kalau kita bandingkan nilai F-statistik ini dengan nilai upper bound-nya, ya ternyata nilainya lebih tinggi dari semua nilai upper bound pada level tingkat signifikansi berapapun, bahkan 10% pun, nah ini berarti bahwa model yang kita estimasi dengan model ARDL ini memiliki hubungan kointegrasi, langkah selanjutnya dalam estimasi model atau menggunakan model ARDL ini adalah untuk mengestimasi hubungan jangka pendek dalam model AJM-nya, nah cara mengestimasi hubungan jangka pendek dalam model AJM-nya adalah caranya klik lagi view pada model hasil estimasi kita, kemudian koefisien diagnosis, lalu arahkan ke error correction form, jadi inilah yang saya estimasi ya, ya jadi beginilah cara mengestimasi model ARDL ya, menggunakan aplikasi e-views, terima kasih telah menonton!